Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Yahya yang saya hormati Saya Mbak Allah dari Majalengka mau bertanya Apakah perbuatan buruk masa lalu orang tua kita bisa berimpas kepada kita selaku anaknya Buya Terima kasih atas jawabannya Buya Dosa dan kecehatan orang tua tidak akan berimbas kepada anak Akan tetapi Dan tidak akan Ada pengaruh kepada anak Jangan sampai punya ada anak merasakan Bapak aku jelek lalu aku tidak bisa menjadi baik Oh tidak ada urusan Tidak ada Akan tetapi yang ada imbas kepada anak adalah keteledoran orang tua Di dalam Berusaha memperbaiki anaknya secara lahir atau batin Ini loh yang akan punya pengaruh Tidak pernah mengarahkan anaknya kepada yang baik Dan juga tidak pernah berdoa Ini biasanya kalau luput dua hal ini ya menjadi anaknya tidak benar Jadi jangan dihubung-hubungkan Mungkin ada orang selama ini aduh saya jahat dan sebagainya Anak saya tidak ondak Anda tobat selesai Allah maaf mengampun kau Jangan dihubung-hubungkan anak yang baik Nanti putus asa anaknya sudah Bapaknya badung, bandol, perampok Tentunya anaknya ingin tobat Tidak bisa gara-gara omongan yang salah Hati-hati Tidak ada hubungannya dengan anak Kalau Kalau Nabi mengajarkan kita Mengajari seorang laki-laki yang kemenikah dengan wanita itu memilih itu Bukan karena kalau wanitanya jahat Lalu kejahatan nyurun kepada anak Bukan akan Tapi kalau ibunya tidak benar Maka akan memberikan pendidikan yang tidak benar Akan nularkan ketidakbaikan Bukan karena imbas itu maksudnya nurun begitu Enggak, tidak ada Anaknya penjahat, anaknya penjahat bisa menjadi kekasih Allah Begitu juga anaknya orang baik bisa menjadi benar Karena salah mendidik Jadi tidak ada hubungannya Jangan dihubung-hubungkan Apalagi ada membawa hadis palsu Na'udzubillah, zina adalah hina dan hina dan hina Ada hadis palsu Anak zina tidak akan masuk nerak, masuk surga sampai tujuh keturunan Hadis bohong, itu tidak ada Anak zina bisa masuk surga yang busuk, yang hinakan ibunya Anaknya bisa saja mulia, jangan dihubung-hubungkan dengan kerjaan ibunya Tapi setiap anak zina, kenapa kok bisa menjadi zina? Bukan begitu, anak zina bisa menjadi berzina, kenapa? Dididik oleh ibunya yang berzina, sering melihat ibunya melakukan yang hina Maka anaknya nular ketularan Jangan dihubung-hubungkan Ibunya tidak baik, bisa saja anaknya soleh Sangat baik, awas jangan dihubungkan ini Tidak ada, tidak ada imbas Kecuali di dalam urusan usaha tadi Seorang ayah yang tidak berusaha Seorang ibu yang tidak berusaha Mendidik anaknya dengan benar Apakah dididik dengan dirinya sendiri Atau dihantarkan ke tempat yang baik seperti pesantren Kemudian yang kedua Tidak pernah melintaskan panjatan-panjatan usaha batin Maka itu artinya Sang ayah membiarkan anaknya Maka imbas, maksudnya apa? Dosanya anak akan kepada orang tua Kenapa? Anak akan menutup Ya Allah, ayah ibuku telah tidak mendidikku Ini baru nyambung di situ Jadi bukan imbas dosanya sang ayah ke anak Tidak Tapi ketularan seorang ayah dan ibu Dalam mendidik anak itu menjadikan anak tidak baik Bahkan kita menemukan subhanallah Ada orang yang berserita Saya tidak solat Tapi saya ingin baik Belum bisa sadar Belum bisa solat rutin Ini, ini, ini Makanannya haram Tapi dia ingin memasukkan anak ke tempat yang baik Hanya cukup dinasihati baik Anakmu boleh masuk ke pesantren Tapi tolong Cari makanan yang paling baik buat anak-anak Akhirnya dicocok Buat perkabunan tanian Yang bersih Anaknya bisa baik Jadi kekasih Allah Biarpun bapaknya bandar Akhirnya apa? Tidak lama anaknya baik Ibunya jadi baik Bapaknya jadi baik Bisa saja seperti itu Jadi jangan dihubung-hubungan ya Tidak ada Tidak ada dosa imbas Kesalahan orang tua nurun ke anak Tidak ada Ini terlalu hadis palsu Tentang zina tadi Itu Ada sering dibaca oleh para penuntut ilmu Tapi tidak sadar kalau itu hadis palsu Anak zina Tidak akan masuk Surga sampai tujuh keturunan Itu hadis bohong Nabi tidak pernah katakan yang demikian Dan duksa merewatkan hadis tersebut Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!